Pembunuh mertua sekretaris daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur akhirnya ditangkap aparat Polres Lamongan. Para pelaku sempat buron selama satu bulan pasca menghilangkan nyawa Rowaini. Video yang viral di media sosial ini merupakan detik-detik penangkapan terduga pembunuh ibu mertua sekretaris daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Anggota polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan akhirnya berhasil meringkus para tersangka setelah satu bulan buron. Kini polisi sudah menangkap tiga pelaku berinisial POR, IW dan SUN. Ketiganya merupakan eksekutor dan otak pembunuhan. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembunuhan ini untuk mengungkap motif dibaliknya. Sudah ada beberapa yang kita tangkap. Nanti akan kita langkap. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Terus keberadaan utamanya, berapa ada? Termasuk pelaku utamanya ya? Ya, kita masih mengembangkan lagi. Kita masih mengembangkan lagi. Jadi, kita rinji dulu. Karena kita masih mengembangkan federnya pelaku utamanya. Pelaku utamanya sudah, tapi yang menyuruh melakukan kemudian yang otak di balik sebelah ini masih akan kita mengembangkan lagi. 3 Januari 2020, mertua sekretaris daerah Kabupaten Lamongan, Rowaini, ditemukan tewas di musola rumahnya. Diduga, korban dibodoh saat memorgoki pencuri. Wanita 68 tahun itu tinggal bersama empat penghuni kontrakan. Saat diidentifikasi, sejumlah perhiasan yang dikenakan korban hilang. Tim Liputan Ainews melaporkan.